Intro Tapi obat paginya udah diminum kan Bu? Iya kan? Kata dokter, tidak disuruh lihat dulu perkembangan si Bapak gimana seminggu ini Yang sabar ha Tuh Bu? Kan Bapak cuma kesel aja, gak bisa beraktifitas seperti biasa Kan ibu tau banget bapak kayak gimana Ya udah, selamat datang ya bu ya Bilangin sama bapak Ulah gendulai, upah nih kayak enggal gampang mah gitu Ya ya Seri tadi kak atau seri-seri mampir kesana Ya, selamat datang ya Oke ibu, Assalamualaikum Uah 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 selamat menikmati 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 Untuk tahu apa yang berlaku. Dan mereka tidak punya informasi atau news mengapa dia hilang dari rumah. Beritahu Rika, Antonia telah menghabiskan pengurus di consul room. Tidak betul? Well, she's not really open to me, but... Well, I know she's a trouble, yet I'm still trying to figure out why. I have got another report. Day before she ran away, you clashed with her, Hennyk. Tell me, how was the story? She was not paying attention in my class, sir, and she was disrespecting my teaching. And you did something rude to her? I just threw her books, sir. You know she's a problem child. Tell me, Rika, what you know about Andini? Andini Fulman, her father Victor Fulman, is working in Singapore. As far as I know, they don't see each other too often. Yet, whenever he's coming back to Jakarta, he's spoiling her to really much extent. About her mother... Her mother, Marina Fulman, I don't really know what she's doing, but she's a kind of career woman, that's for sure. She's a career woman, that's for sure. Which doesn't make it easy for me to communicate both with Andini and her parents as well. And Andini herself... Well, we didn't have problems with her, since she entered the 10th class. Yet, just the thing that is happening now, that she's not coming to school, but... Well, I'm afraid it's because of the incident with you, Henning. What do you think, Henning? I... I do not know, sir. I will give you a warning. It's not so easy. I want you that you get her hair back, to this school. If her parents get this news, you clashed with Andini. You will get problems. They have right to complain. And I have right to dismiss you. I'll be right to dismiss you. So... I'll try not to dismiss you. You will be right to... Teh, udah dibilangin jangan telpon saya kalau saya lagi di sini, lagi di sekolah. Lalu sakit. Lalu sakit. Lalu sakit. Maaf, ibu mau ketemu dengan siapa? Saya cari ibunya Andini, Marina. Ibu dari mana? Saya gurunya Andini, Pak. Non Andini lagi keluar. Saya cari ibunya Andini, Pak. Nyonya juga sedang keluar. Biasanya ibu pulang kantor jam berapa? Nyonya selalu pulang malam. Saya bisa minta nomor handphonenya nggak? Wah, kalau itu nggak bisa. Saya nggak bisa ngasih kesembaran orang. Saya gurunya Andini, Pak. Tanpa pengecualian, Bu. Jadi gimana dong kalau saya pengen ketemu dengan ibu Marina? Ibu datang aja besok pagi atau siang. Soalnya ibu biasa berangkat jam 12 siang. Atau kalau mau aman, ibu datang sabtu atau minggu siang. Tapi jangan malam-malam. Ada lagi, Bu? Atau ibu mau titip pesan aja? Nggak deh. Terima kasih, Pak. Saya belum bisa pulang ke Semedang, Bu. Hah? Weekend ini? Aduh. Kita lihat dulu ya, Bu. Bukannya saya nggak mikirin ibu. Tapi saya lagi banyak kerjaan pisang, Bu, di Jakarta. Iya, Sabtu minggu saya memang nggak ngajar. Tapi... Ya udah. Saya usahakan Sabtu pulang. Ibu tenang aja. Kan bapak sudah ditangani sama yang ahli. Kerika, Asena sama Ambun tuh udah ke rumah sakit semua. Neng, gimana urusan Andi ini? Iya, Mbak. Kan katanya kamu yang dikasih tugas penemukan dia. Saya sudah datang ke rumahnya. Tapi saya tidak berhasil bertemu dengan ibunya. Apakah kamu berkata dengan Dino? 11 E? Dino. Pacarnya Andi ini? Sampai jumpa di sini. Miss Suhu. Terima kasih. Sampai jumpa di sini. 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 saya sudah putus sama Andin tapi kamu masih berubah saya tidak tahu dimana dia, kenapa dia saya gak tahu apa-apa permis mis tapi saya tahu mis Tarjo gak bersalah Terima kasih 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 telah menonton 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 Dan Anda datang ke rumah saya Memojokkan saya seolah olah saya menjadi orang tua tidak pecus Mbak, mari kita bicara di luar Kenapa? Anda malu? Takut kalau semua satu sekolah ini Juga menganggap Anda sebagai guru tidak pecus Terima kasih telah menonton 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 Untuk menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Juga menonton Terima kasih telah 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 menonton dokter bilang apa? hasil laboratoriumnya dimana? Bu, nanti saya telefon lagi ya ada tamu yaudah Assalamualaikum gila ada yang menitipkan ini buat mis Arjo kenapa yang menitipkan ini? permisi disini selamat menikmati selamat menikmati terima kasih saya sendiri saya sendiri memang marah sama mis Arjo tapi bukan itu yang membuat saya tidak sekolah jadi mis Arjo gak usah khawatir bukan mis yang salah maaf ya mis saya baik-baik aja kok terima kasih di mana Andini? bantu saya bantu saya Dino bantu apa mis? temukan saya dengan Andini mis Arjo mis Arjo mis Arjo mis cuma harus membuktikan kalau mis itu gak salah Andini gak sekolah itu bukan salah mis Arjo jadi mis tinggal kepal sekolah perlihatkan buku itu dan tunjukkan tulisan Andini yang terakhir tugasnya selesai tugasnya juga membuat murid mau belajar Andini harus kembali ke sekolah ini belajar lagi sekolah lagi ada apa sih sebenarnya? mis baca gak? seluruh isi buku harian Andini huh mis cuma membaca surat untuk mis doang cuma hal-hal yang berubah sama mis Arjo kalau mis benar-benar peduli sama Andini mis pasti bakal baca semuanya dan mis gak perlu bertanya lagi sama saya sekolah di sayur high school semua keliatan menyenangkan smiling faces laughing spirit of youth but i figure out each of us hide our own burden our own background as well as i do who is she? seseorang yang melahirkan aku lalu tinggal bersamaku sesuatu yang sifatnya fisik nothings to do with heart feeling soul and love dan aku bilang ke semua orang bahwa aku punya keluarga yang berbahagia bukan bahwa mama cuma istri kedua dari lelaki Singapore yang cuma tahu mengirimkan uang tanpa pernah benar-benar hadir disini yang mana aku bilang yang mana apa yang mana aku bilang aku bilang ini office do i happy? do i pretend? do i pretend? do i pretend gak i pretend let me forget that life is sucks forget that life is a struggle Life is only a journey heading to nowhere My true friend is myself, no one would understand but me Hari ini gue memutuskan untuk pergi, dari mama dan dari sekolah Karena mereka tidak mengerti Orang tua kamu tahu? Mereka baru pulang minggu ini Dari? Sebulan Mardo yang kedua kali Dimana Andini? Di rumah saya yang di Kemang Sama kosong Siapa yang ketemu dia? Andini gak mau mis Oke Jadi apa rencana kalian? Menikah Kamu mau bertanggung jawab kan? Dino Dino He's gone too far miss This has gone further than I thought you know Sorry miss Sorry miss Kamu tuh udah gila tuh apa sih? Mbak Andini kabur karena mbak tidak menerima kehamilannya Bukan usaha kamu Ayo pak jalan pak Satu pertanyaan Siapa nama-nama sahabat Andini? Mana saya tahu Nama pacar ini udah saya gak tahu Mbak benar-benar tidak mengenal anak mbak sendiri Kalau dia berbuat nekat mbak tidak bisa menyalahkan dia Saya tidak menyalahkan dia Saya menyalahkan sekolah yang tidak becus mendidik anak muridnya Aduh udah bayar mahal-mahal ya Ada yang tidak bisa dibayar dengan uang mbak Mbak moralitas Mbak 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton